Orang seperti Abu Jandak sebenarnya perlu ada di negara ini. Dia itu adalah penyeimbang buat kita dari cara kita berpikir bagaimana kita ini untuk menentang intoleran di negara ini. Permadi Arya atau yang sering kita sebut dengan Abu Jandak beberapa hari yang lalu dilaporkan oleh DPP KNPI ke Bares Krimpolda Metro Jaya atas tuduhan rasisme Abu Jandak kepada Bapak Natalius Pigen. Karena terkandung dari isi tweetnya Abu Jandak kepada Natalius Pigen ada kata evolusi. Nah, saya sebagai manusia biasa menanggapi permasalahan ini saya tetap menghargai semua apa yang dilakukan teman-teman KNPI untuk melaporkan. Abu Jandak. Cuman yang jadi pertanyaan buat saya adalah kalau kita cari arti dari evolusi dari Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya itu tidak masuk ke rana rasisme yang ditujukan Abu Jandak kepada Bapak Natalius Pigen. dalam hal ini evolusi itu bisa sebenarnya menjadi multitafsir. Multitafsir artinya perkataan atau kata evolusi itu tidak bisa kita tunjukkan kepada suatu kata tetapi bisa ke beberapa kata. Karena evolusi itu perubahan atau pertumbuhan secara perlahan-lahan demi sedikit atau pertumbuhannya atau perubahannya secara lambat. Itu bisa kita buat ke masalah pertumbuhan dari kecil sampai besar bisa. pertumbuhan atau perubahan bentuk fisik bisa. Perubahan atau pertumbuhan pola pemikiran juga bisa. Perubahan ahlak juga bisa. Jadi macam-macam. Dalam hal ini nanti harus dicari, dibutuhkan sebenarnya ahli tata bahasa Indonesia yang benar-benar berkompeten untuk mengertikan evolusi ini. Takutnya kalau nanti ini tidak masuk ranah rasisme takutnya bisa ada laporan balik dari Abu Janda pencemaran nama baik tapi biar bagaimanapun juga kita harus tetap menghargai proses hukum yang berlaku di negara ini. Kalau sudah diproses kalau memang bersalah mari kita salahkan mari kita aminkan tapi kalau memang tidak bersalah ya mari kita sama-sama legowo jangan ada nanti perkataan dilindungi rezim atau segala macam jangan tetap kita percayakan kepada pihak berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan benar apa tidak ini terkandung rasisme Abu Janda kepada Natalius Pige untuk seluruh masyarakat Indonesia penggiat media sosial apalagi kalaupun kita ini pendukung dari Abu Janda mari kita memberikan komentar yang tidak menimbulkan kontroversi mari kita membuat komentar yang tidak membuat sakit hati barisan yang tidak pendukung dari Abu Janda begitu juga dengan sebaliknya buat penggiat sosial yang kontra dengan Abu Janda saat ini mari juga kita memberikan keputusan ataupun komentar yang tidak membuat sakit hati barisan pendukung Abu Janda dalam arti kira-kira seperti ini baik mari kita kawal proses hukum yang berlaku di negara ini sesuai dengan undang-undang contohnya seperti itu jadi yang membaca pun bisa tenang yang menuliskan pun bisa tenang nah saya jujur saja saya adalah penggemar ataupun pendukungnya Abu Janda tapi dalam hal ini kalau memang Abu Jandanya bersalah saya pun akan menyalahkan Abu Janda tetapi orang seperti Abu Janda sebenarnya perlu ada di negara ini untuk penyeimbang dan bahkan dengan begitu banyaknya parodi ataupun video-video dari Abu Janda tanpa kita sadari dia itu adalah penyeimbang buat kita dari cara kita berpikir bagaimana kita ini untuk menentang intoleran di negara ini dan menentang rasisme di negara ini ingat proses hukum harus kita hargai harus kita hormati yang berlaku di negara ini buat Abu Janda tetap semangat kalau memang ini benar akan terbukti kebenarannya kalaupun ini salah akan terbukti salahnya di mana semangat buat Abu Janda untuk menjalani proses yang berlaku di negara ini selamat menikmati